Sateres narkoba Polres Jember Polda, Jawa Timur menangkap seorang pemuda atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Tersangka ditangkap atas kepemilikan pohon ganja dan mengedarkan narkoba tersebut kepada masyarakat. Tersangka berinisial AG, 29 tahun warga Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ditangkap pada Rabu 24 November 2021 di Perum Residen di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari tersangka, Sateres narkoba Polres Jember mengamankan bareng bukti sebanyak 4 paket ganja seberat 109,94 gram. Tidak hanya itu, penyidik Polres Jember juga menyita 3 pohon tanaman ganja milik tersangka. Pohon ganja dalam pot ini ditanam oleh tersangka di rumahnya. Kepada penyidik, Polres Jember tersangka mengaku tanaman ganja tersebut dibelinya di Kota Malang, Jawa Timur untuk dijual kembali kepada masyarakat. Kasat narkoba Polres Jember, Ibtu Sugeng Irianto, mengatakan penangkapan tersangka berawal dari laporan masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kami mencoba informasi dari masyarakat kalau terdapat pekeran menja di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, kami melangkap tim Osnab narkoba Presember di lakukan pendidikan. Dan dalam pendidikan ini, kemudian kita lanjutkan sehingga kami berhasil menangkap seorang pelaku dengan identitas agen priam bodoh, umur 29 tahun, alamat Dewan Loh Kemacau, Jawa Timur. Dan dalam penangkapan ini, kami berhasil mengamankan tiga pohon yang diduga tanaman ganja. Kemudian kami juga berhasil mengamankan empat poket yang diduga adalah ganja kering. Dan saat ini kami sedang melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. Turut disita, selain ganja, kami juga menyinta sebuah rapi disirikan di bawah ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 dan Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim Humas Polres Jember, Polda, Jawa Timur melaporkan untuk PolreTV. Terima kasih telah menonton!